Intro Helaifi bangga kepada Messi, beri kebebasan masa depan setelah piala dunia. Akhir cerita yang menakjubkan Lionel Messi, Lionel Messi seperti hidup dalam sebuah kisah fiktif. Ia adalah tokoh utama yang selalu mengalami tekanan, sampai kemudian di akhir cerita Messi berhasil memberikan akhir cerita yang tidak hanya bahagia tetapi menakjubkan. Messi sempat dianggap tidak layak jadi goad atau greatest of all time gara-gara tidak pernah memberikan juara untuk Argentina. Nyinyiran tersebut kemudian dijawab dengan juara Copa America 2021. Di saat yang bersamaan Messi lagi-lagi dianggap tidak layak karena rivalnya Cristiano Ronaldo telah memberikan dua gelar untuk Portugal Euro 2016 dan UEFA Nations League 2019. Messi menyamai jumlah tersebut setelah memenangkan finalisma 2022. Lagi-lagi pemain berusia 35 tahun itu masih belum dianggap goad lantaran dianggap belum bisa juara piala dunia. Narasi yang muncul di awal piala dunia 2022 adalah pembuktian goad sungguhnya antara Messi dan Ronaldo. Argentina dan Portugal diidamkan jadi final ideal. Portugal gagal ke final lantaran terhenti di tangan Maroko pada perempat final. Sedangkan Argentina benar-benar melaju ke final dan menjadi juara setelahnya, selama bertahun-tahun jumlah tekanan yang diberikan untuknya Messi tak terhitung. Tapi kemudian dia menjalani laga ini seperti laga terakhir untuk negaranya dan akhir cerita yang menakjubkan, pertandingan yang luar biasa, memukau dan menegangkan, ada momen-momen syarat kualitas, hasrat dan determinasi tinggi, ungkap Roy Kinn. Al-Helaifi peluk Messi juara Pildun. Bicara masa depan Mbappe dan Messi bagaimana? Terlihat suasana haru Al-Helaifi sebagaimana Presiden PSG mendatangi Lionel Messi, seperti mengucapkan selamat atas apa pencapaiannya di timnas Argentina. Helaifi sangat bahagia melihat dua pemainnya Mbappe dan Messi menampilkan sebuah pertunjukan sejak bola kelas wahid yang terjadi di Lusail Qatar dan walaupun akhirnya memang harus ada satu juara. Al-Helaifi juga membicarakan masa depan Messi dan Mbappe di PSG. Presiden PSG mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berbicara mengenai kontrak dengan Lionel Messi sampai tahun depan. Adapun kontrak Lionel Messi bersama PSG baru akan berakhir pada 2023. Itu artinya per Januari awal tahun depan. La Fulga berhak berbicara dengan klub manapun. PSG secara teoritis tidak akan merugi secara finansial karena kehilangan Lionel Messi. Sebab tim ibu kota Perancis itu mendapatkannya secara gratis. PSG di sisi lain belum berbicara perihal kontrak baru dengan Lionel Messi. Pihak klub bakal mempersilahkan sang pemain untuk menentukan masa depannya. Naser Al-Helaifi seperti dikutip dari Laga Zetalo Sport menuturkan bahwa pihaknya tidak khawatir kehilangan Lionel Messi. Sebaliknya ia juga tenang terkait masa depan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe baru saja menandatangani kontrak. Kalau Messi masih sampai akhir musim, keduanya yang terpenting sama-sama gembira bermain bersama di PSG. Tidak ada keputusan terbaru tentang kontrak Messi. Tunggu sampai tahun depan klub dan pemain akan melakukan hal yang besar. Saat ini semua pihak bergembira. Terima kasih telah menonton!